Saya dapat surat pernyataan dan juga dokumentasi serta pengakuan dari salah seorang anak bangsa yang diminta didesak oleh Oknum Kepolisian untuk bersaksi memberatkan Habib Rizik Syihab di kasus yang disedangkan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Jadi dia mengaku kepada kami, kepada tim Habib Rizik, bahwa sejak fitnah dia terhadap Habib Rizik itu hidupnya tidak peneram, tidak nyaman, perasaan bersalah dan berdosa yang luar biasa. Akhirnya beliau tidak tahan, kemudian beliau datang temui tim dan juga membuat surat pernyataan, menyesal dan minta maaf serta minta maafkan dosa-dosanya atas kesaksian yang palsu yang disebutkan oleh dia di kepolisian dan juga di pengadilan yang dimana itu merupakan di luar. Dirinya dia, bukan kesadaran dari dia, tapi diminta oleh pihak Oknum Kepolisian dan kemudian dia merasa sangat bersalah di situ dan juga kemudian minta maaf. Minta maaf, hidupnya berantakan dan akhirnya ya Alhamdulillah. Satunya saya mau kasih contoh bahwa suatu kezoliman ya, seorang tadi yang luar biasa dapat hidahnya dari Allah, merubah ini selama mumpung masih hidup. Maksud saya sebelum semuanya terlambat, ini fakta, saya bisa sampaikan, saya punya buktinya di kasus rumah sakit Umi, salah satu saksi yang memberatkan Habib akhirnya minta maaf, kemudian minta keridoan dan juga mengaku salah dan menyatakan memang dia dipaksa. Nah artinya saya mau katakan di sini, mari kalau kita memang menyimpan hal tersebut, ya dalam undok hati dan memang dalam sejarah kita, segeralah bertobat, minta ampun, minta rido kerelaan dari yang bersengkutan, yang dizolimi, seperti saudara kita tadi yang saya sebutkan. Itu yang saya mau katakan yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi di sini kita dipertontonkan banyak rekayasa-rekayasa, maksud saya upaya Polri ini harus kita dukung dan juga kita doakan ya kepolisian, Polri dan Kapolri serta jejarannya. Setelah seluruh pihak, untuk menghentikan semua rekayasa dan kekerasan yang sama ini terjadi, yang digunakan kepada anak bangsa, itu kan untuk apapun tujuan. Mari kita dukung kembali kepada yang hak, kita tinggalkan yang batil, karena yang batil itu akan hilang kalau kita menegakkan yang hak. Dan tapi kita nggak bisa meninggalkan yang batil kalau yang hak tidak kita tegakkan. Maka itu mulailah dengan pengungkapan semuanya yang memang harus diungkap terkini.